Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Ini ada satu filosofi strategi dari WG Nah dia itu melihat 12 sisi dari setiap pristisi Jadi kita ini jangan hanya melihat sisi buruknya aja Sisi baiknya banyak yang bisa dilakukan Ini terjadi pada saya ketika saya jatuh dulu Jadi kalau anda sekarang lagi terpuruk Kalau anda lagi sekarang lagi mau bermasalah dengan istri Anda bermasalah dengan keuangan anda Anda ditekan di apapun oleh pinjol Oleh bank, oleh kredit, segala macam-macam Dihina oleh tetangga Di bawahnya semuanya Saya sudah merasakan Dan saya malah bersyukur bisa merasakan itu Sob Jadi saya 10 tahun lalu Saya merasakan bagaimana rasanya jatuh Dari langit tiba-tiba jatuh nyungsek sampai ke bawah Dan ketika, kalau dulu kalau saya jatuh itu saya tengah-tengah Jadi mau jatuh naik lagi, mau jatuh naik lagi Itu gak klop Sob Lebih enak jatuh-jatuh sekalian Jadi krisis masalah itu harus kita lihat sisi 12 sisi Jangan sisi buruknya Tob Sisi baiknya kita lihat juga Kenapa saya sekarang ini tenang? Kenapa saya sekarang ini dalam posisi gak stress gimana? Saya gak biasa aja Saya menikmati apa yang saya lakukan Dan saya yakin Saya bisa maju pada saat susah gini Kok aneh kayak bisa maju-mahju? Maju! Karena saya ngeliatnya dari dua sisi tadi Jadi bukan hanya sebelah sisi doang Kayak mata uang kita jangan lihat satu sisi yang krisis black-nya doang Baiknya harus dilihat Nah ketika saya jatuh dulu Itu kalau di-delay Aset saya dijual semua Saya minus Sob Minusnya puluhan M 10 M lebih mungkin Gimana bisa kembaliin? Bingung saya juga Saya gak ngerti Dan ketika saya kerjakan Saya kerjakan gak pake Sorry ya Saya tim saya yang tertinggal ketika saya jatuh Itu hanya tim pas-pasan Orang yang lima orang itu pas-pasan semua kemampuannya Yang pintar-pintar udah didikan perusahaan Seperti yang saya bilang ya Didikan perusahaan lagi Kerja di perusahaan orang lain Yang hebat lagi segala macam-macam Itu yang dilakukan Pasar saya udah hancur Dan saya tidak bisa masuk ke bisnis saya lagi Penbok Konyol gitu Udah susah gitu Dulu saya bisnis saya kan panel maker Gak bisa saya gak bisa masuk panel maker lagi Terus anggap aja gak bisa lagi Karena saya gak ada uang sobnya Hancur sob Saya hutang Makanya sekarang saya hutang di bank itu Gara-gara saya nutupin hutang dagang Salah gak juga Karena dagang itu penting Itu nama baik Dari kita Itu yang saya jaga Dan Alhamdulillah sekarang nama baik itu bisa jalan Dan saat ini saya tidak punya hutang dagang ke orang lain Mantep gak coba? Ada sisa hutang riba ya gak masalah tinggal sedikit lagi Insya Allah selesai Tahun ini selesai saya selesaikan Bisa Insya Allah bisa Gak susah Enggak juga Kalau Allah mengatakan Tidak susah Tidak susah Ngapain kita harus mempunisi itu susah Jadi berpikir positif terus Jadi intinya itu sob Kalau dulu saya minus miliar Saya sambil bingung Bagaimana cara ngelunasinya So saat saya tanya ke Pak Adi Sahabat saya orang China Pengusaha China Pak Adi saya bangkrut Kayaknya saya bakal balik lagi lama 5-10 tahun Enggak Wan Temen saya dulu waktu gelodok dibakar Temen saya minus habis-habisan Dua tahun dia balik lagi Wan Saya yakin kamu tidak bakal Tidak bakal Tidak bakal Tidak bakal terus-terusan Tidak bakal butuh 5 tahun Setahun 2 tahun Lebih cepat Karena kamu saya yakin Kamu kan tidak pernah Pakai uangmu untuk judi Enggak Untuk mabok Enggak Saya minuman bir aja Enggak pernah Green share ini saya enggak pernah Rasain enaknya seperti apa Karena buat saya itu haram Nah itu Terus main perempuan Enggak Yaudah Kalau lu 3 itu 3 itu lu jalani Lu gak bakal gak susah Itu lu bakal balik lagi kok Cepat katanya Nah dari nasihatnya tuh Akhirnya bener Ternyata setahun kemudian Saya bisa di cover itu Dua tahun saya bisa jalan-jalan tuh Keluar negeri dengan staff saya Ke Singapura Ke Malaysia Ke Thailand Tahun ketiga Saya bisa beli ruko tuh Tempat tersebut ini Jalan bypass Itu ruko saya Di belakang Saya udah deket Workshop udah 4 tahun kemudian Tahun keempat Saya udah bisa beli workshop Di sebelahnya Jadi Showroom Kitchen Yang ada Yang ada showroomnya Ada workshopnya Distributor Ada pabrikasinya Cuma saya salah satunya Dan di jalan paling bagus Salah satu terbagus Bepas ngurah rai Gimana Presiden Jokowi lewat Donald Trump lewat Raja Arab lewat Coba aja lewat doang Anda juga lewat Artis juga lewat Ini Jalan anda dari tol Belak mau ke sana Pasti lewat Mau ke Ubud pasti lewat Gak mungkin gak lewat tempat saya Lihat tengok Sebelah kiri jalan Setelah lampu perah Lo temat Itu kok sob saya Showroom saya Jadi itu sob Jadi harus lihat Dua sisinya Dan ketika itu Ternyata apa Tahun kelima Ya udah recovery Udah sehat saya Sekarang alhamdulillah Sekarang Kalau hutang saya Aset saya satu aja laku Lo udah semua hutang saya Kok bisa kembali gitu Bisa sob Anda juga bisa Bukan saya Dan saya bukan orang hebat Saya hanya kerja Biasa aja Ketika saya jatuh Saya terima apapun Kerjakan apapun Gak usah pake mikir Dulu sampe kayak orang gila Kalau ada orang Maki-maki disana Di depan sana Saya dateng Eh pak Jangan maki-maki dia Maki-maki saya Saya nyalakan diri saya sendiri Saya nyalakan Semua kesalahan dunia Itu salah saya Sampai ke itu Kondisinya Jadi semua Kesalahan dunia Itu seolah salah saya Pertama kalau kita jatuh Itu pertama kita nyalakan orang Iya kan Nyalakan orang Pasti anda Kalau masih nyalakan orang Itu kanker stadium satu Kedua Nyalakan Diri sendiri Kalau nyalakan orang Diri sendiri Itu Kanker stadium dua Jadi anda nyalakan diri sendiri Semuanya kesalahan saya Yang ketiga Nyalakan Takdir hidup anda Tuhan mungkin Udah salahkan Kok saya gini Kok saya gini Nah Ketika anda sembuh Anda tidak bisa nyalakan siapapun Jadi kalau Lihat kankernya Nah saya jatuh sampai Ketetan di sana Nyalakan diri sendiri Pertama nyalakan orang Sini Udah capek Ternyata nyalakan orang Nggak ada gunanya Nyalakan Tuhan Nggak ada gunanya Karena itu udah takdir Nyalakan diri sini juga Nggak ada gunanya Nyalakan siapapun Setelah kita tidak nyalakan siapapun Alhamdulillah Bisnis kebuka Ikhlas kita ada Ikhlas dan riduh Syukuri sob Anda sekarang ini Cap saya nggak punya duit Susah saya udah mau frustasi Mau berdiri Ngapain anda masih bisa hidup kok Masih bisa makan Makan sehari sekali Nggak apa-apa Nggak mungkin nggak bisa makan Anda masih bisa Ada handphone Nggak bisa hidup Anda bisa WA saya Bisa komen di IG saya Di Youtube saya Frustasi Ngapain Anda masih bisa hidup sob Masih bisa recovery Jadi sisi baiknya adalah apa Itu kita akan menguatkan kita Kita akan Melakukan tindakan-tindakan Yang gimana Dimana tindakan itu akan menguatkan Bisnis kita ke depannya Mendewasakan kita Jadikan krisis ini sebagai pelajaran Nggak usah nyalakan Dan kalau saya Satu hal ya Saya tidak minta sama siapapun Saya mintanya sama Allah Saya tidak mengharapkan pemerintah Nggak apa-apa Kenapa? Saya punya Allah yang lebih hebat Daripada pemerintah Jadi saya Saya tidak benci dengan Jokowi Saya tidak benci dengan siapapun Biarin aja Ini udah nyampe kantor saya Jadi itu Saya tidak nyalakan siapapun Saya tidak minta sama siapapun Saya mintanya sama siapapun Sama Allah Makanya di kantor saya Tidak ada orang sales Karena saya tidak mau minta dari orang lain Saya mintanya dari Allah saja Biarkan Allah Dan saya sekarang Jalanin Uber ya Yang kayak Gojek itu Itu saya pasrah Kalau jalannya syukur Kalau nggak ya Saya nggak apa-apa Loh kok aneh Ya udah Kalau saya ngotot Tapi kalau usaha saya Tetap saya ngomong Uber juga sama Saya untuk bantu orang Kenapa? Nanti sukses pun Dua per tiga Saya pakai Saya pakai untuk apa? Untuk wakar produktif Untuk membangun ekonomi umat Saya ingin ngasih Ngasih contoh Bagaimana caranya Tanpa bank Saya bisa bantu orang Bisa Insya Allah bisa Kalau nggak saya Anda yang melakukan Yang teruskan Jadi optimisme itu penting Apapun Jadi kita tidak perlu Jangan sampai Gampang nyerah lagi Mudah nyerah Misalnya Bawa oleh-oleh Buat karyawan saya Apa coba? Nasi bakar Jadi dia Bisa makan Nasi bakar Demikian deh Saya kalau Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi pembelajaran Bagi Anda semua Bahwa kita Tidak Jangan mudah nyerah Dengan situasi apapun Ini kan bakal Kalau salah Saya banyak salahnya Kalau kurang Banyak kurangnya Karena saya Bukan kurang Wabitawik Walidewa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati